Pemirsa, restoran berikutnya identik dengan masakan Asia. Dan kali ini saya gak sendiri, saya ditemani oleh Kinar Yosi. Nah Kinar, jadi yang ini nih yang tadi aku udah mau tunjukin sama kamu bahwa disini tuh bebeknya itu yang bener-bener paling enak deh. Apa kabar, Chef? Baik, Chef. Chef, mau nanya dong nih kalau bikin bebek-bebek seperti ini prosesnya berapa lama sih? Prosesnya bisa satu harian. Satu harian? Iya. Satu harian? Lama juga ya? Iya, kita masalahkan setelah bebek datang kita langsung isi dengan rempah-rempah dalamnya. Setelah itu dijahit. Ini ya lo rempah-rempahnya? Iya, ini rempah-rempahnya. Oh rempah-rempahnya ada di dalam sini ya? Setelah itu kita langsung siram, direbus dulu. Direbus dulu? Direbus dulu, setelah direbus, diangkat, baru kita... Dingin di sementara, disiram lagi pakai dia punya bumbu-bumbu lagi. Oh disiramnya pakai bumbu-bumbu lagi? Setelah itu kita diamkan satu malam. Teknik seperti apa? Apa yang bisa membuat kulit bebek packing menjadi crispy? Sesaat lagi hanya di bintang lima. Jadi ini sebenarnya nggak dipanggang ya Chef ya? Ini dipanggang itu juga. Dipanggang atau ada teknik-teknik? Ada. Ada namanya, itunya opennya namanya Apollo. Emang berbentuk Apollo dia. Apollo? Khusus itu opennya. Khusus itu opennya. Oh oke. Dijantung dia nanti. Nanti setiap...